Oke, Kang Pimpin saya teringat tanggal 23 April 2024, pada saat itu pihak PKS mengatakan jangan mendegradasi seorang Anies Baswedan yang sudah merupakan tokoh nasional karena maju di Pilpres kemudian didegradasi, bahasanya saya kutip betul-betul degradasi diksi yang digunakan menjadi tokoh daerah dengan memajukan di Pilkada. Ini masih berlaku tidak Kang Pimpin? Sebetulnya aspirasi itu datang, kami menyampaikan, jadi pimpinan Presiden PKS juga disitu menyampaikan bahwa itu memang aspirasi dari sebagian besar para pemilih Pak Anies bahwa yang diinginkan adalah ketika Pak Anies menjadi capres kemarin, kemudian diharapkan menjadi Presiden memang harapan sebagian diantara para pemilih Pak Anies menghendaki Pak Anies tetap berada di level atas tidak turun ke bawah, tetap nanti 2029 misalnya ada yang menyampaikan supaya dicalonkan kembali dan kemudian menginspirasi tidak hanya untuk Jakarta tetapi secara nasional tetapi tentu sekali lagi kami tidak punya kemewahan pilihan jadi kemarin itu yang disampaikan dua hal ya oleh Pak Presiden PKS pertama tadi yang bahwa memang levelnya sudah nasional yang kedua adalah berikan kesempatan kepada kader PKS saya kira dua itu tentu menjadi pertimbangan ke depan kami akan perjuangkan dengan calon mitra koalisi kami kita akan lihat mana yang bisa diterima oleh publik dan bisa peluang menang dan kira-kira kalau memerintah bisa menyelesaikan persoalan yang di daerah khusus Jakarta ke depan oke ini sudah senada nih tone pembicaraan atau tone pendapat dari Kang Pimpin dan Mas Ciko nih kode keras untuk akan bekerja sama atau tidak saya tidak tahu gitu ya apakah yang tanda-tanda alam juga kita juga tidak tahu kita masih nanti